Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pocok Tani hari ini mereview kembali nih sambil sharing lah sedikit tentang apa yang sudah dialami kemudian permasalahan yang sudah ditemukan solusinya tentang cara merawat anggur mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk teman-teman yang masih pemula yang masih belum banyak mendapatkan informasi tentang bertanam anggur kita sama-sama belajar dan saya pun akan terus belajar ya teman-teman ada satu permasalahan yang sering saya alami minggu-minggu ini bulan-bulan ini adalah mengenai si daun anggurnya kuning jadi ada daun anggur yang warnanya bercak kuning ini kebetulan sudah diobati nah ini yang lama yang seperti ini teman-teman nah ini tentunya teman-teman juga setidaknya kalau sudah lama menanam anggur ya kemungkinan besar pernah mengalami hal semacam ini nah ini seperti apa nah ini kekurangan kloropil teman-teman tapi kita harus tahu penyebabnya apa yang saya alami yang saya rasakan daun seperti ini kalau pertumbuhan pucuk ada yang seperti ini kita harus melihat kembali apa yang sudah kita lakukan sebelum daunnya itu seperti ini nah pengalaman saya yang saya alami biasanya ini terjadi dari pemupukan ya teman-teman dari pemupukan kemudian dari media tanam yang terlalu panas biasanya seperti ini nah saya pertama dulu kejadian seperti ini biasanya karena pemupukan dengan POC yang terlalu asam barangkali ya karena dengan POC yang lain tidak kadang-kadang tidak terjadi masalah ya ada kadang-kadang ketika kita membuat POC yang campurannya bisa beraneka ragam gitu ya ini menyebabkan seperti ini nah saya dulu pernah seperti ini karena disiram oleh air cucian beras yang sudah masam ya yang sudah bau pernah juga seperti ini ini karena disiram oleh POC yang takaran antara POC dan pupuk organik cair dan airnya itu tidak berimbang ya terlalu banyak mungkin ini baru identifikasi saja kemungkinannya ini karena POC nya terlalu dosisnya terlalu banyak sehingga mempengaruhi media tanam ya jadi media tanam media tanam yang digunakan untuk menanam anggur saya siram POC pernah dulu dua kali dua minggu ya dan ternyata si daunnya itu seperti ini dan saya lihat saya kurangi lagi POC nya Alhamdulillah tidak ada lagi gejala-gejala seperti ini gitu ya nah ini biasanya kuning seperti ini ya selain penyiraman dengan dosis POC yang tidak apa ya tidak berimbang gitu ya kebanyakan POC nya juga ketika media tanam kita banyak terpapar sinar matahari ya terutama yang menggunakan planter bag seperti ini ya planter bag seperti ini kalau di pagi hari atau di siang hari kadang-kadang ini terkena sinar matahari ya teman-teman kalau terkena sinar matahari itu biasanya si media tanam itu panas ya suhunya naik dan ketika suhunya naik biasanya indikasinya adalah si daun-daunnya itu di siang hari layu ya kalau misalkan teman-teman menemukan kasus seperti itu permasalahan daun di siang hari layu coba perhatikan media tanamnya barangkali media tanamnya kurang tertutup terlalu terbuka terlalu tersinari matahari layunya itu biasanya media tanamnya panas ya media tanam panas sehingga si daun-daunnya layu nah itu kalau dibiarkan biasanya akan membuat si daun-daunnya itu kuning ya teman-teman lama-kelamaan pasti daun-daunnya akan kuning seperti ini nah caranya gimana ya caranya kita harus melindungi si media tanamnya jangan sampai terlalu langsung terpapar sinar matahari di bagian sampingnya ya yang membuat si media tanamnya itu suhunya naik gitu ya kemudian penyiraman penyiraman terutama penyiraman-penyiraman dengan pupuk organik cair ya itu harus diperhatikan karena kita tahu kita tidak tahu ya banyak sekali kombinasi pembuatan pupuk organik cair ada yang pupuk organik cair yang asam ya yang mungkin si pupuknya itu asamnya itu tinggi itu harus diperhatikan ketika mencampur dengan larutan air ya dengan air menjadi larutan pupuk organik nah itu harus diperhatikan jangan terlalu banyak POC-nya karena bisa menyebabkan seperti ini ini pengalaman saya mungkin teman-teman ada yang beranggapan POC tidak memberikan dampaknya mungkin POC teman-teman cocok gitu ya karena POC yang kita tahu banyak sekali macamnya ya jadi harus hati-hati nah sekarang bagaimana pengobatannya kalau sudah seperti ini saya ini sudah diobati ya Alhamdulillah jadi baik seperti ini ya mulai pucuk-pucuknya mulai tumbuh lagi bagus gitu ya nah sudah mulai bening nah sama ya ini juga sama sudah mulai membaik pucuknya tadinya tadinya seperti ini ya ini sudah mulai membaik nah untuk mengobati kuning seperti ini kalau teman-teman anggur teman-teman sama ada kasusnya seperti anggur saya ada tiga cara ya yang pertama bisa memberikan dolomit ya kapur dolomit yang serbuk gitu ya itu karena kapur dolomit mengandung magnesium dan kalsium ini kekurangan artinya kekurangan magnesium bukan kekurangan meskipun di magnesiumnya itu ada kita berikan tapi karena media tanamnya mungkin tidak apa ya tidak gembur lagi sehingga daya serap akar terhadap unsur hara yang terdapat di media tanam termasuk unsur hara magnesiumnya itu kurang sehingga menyebabkan ya kekurangan kloropil seperti ini jadi kita berikan yang pertama adalah pupuk kapur dolomit ya kapur dolomit karena mengandung banyak magnesium dan kalsium kalsiumnya sangat berguna untuk meningkatkan daya tahan ya magnesiumnya untuk pembentukan kloropil ya kemudian kalau misalkan tidak ada pupuk kapur dolomit bisa menggunakan gandasil daun ya dengan cara disemprot di pagi hari terutama di jam 8 atau jam 9 pada saat si stomata sedang terbuka gandasil daun juga mengandung magnesium yang cukup yang ada cukup lumayan diputuhkan oleh tanaman jadi bisa disemprot seminggu sekali ya itu bisa memperbaiki juga atau kalau misalkan punya pupuk magnesium itu bisa ditambahkan pupuk magnesium pada media tanam tapi sebelum pemupukan kalau memang misalkan masalahnya dari media tanam ya karena terlalu asam barangkali kita bisa berikan dulu asam humat ya asam humat sebulan sekali gitu ya disiram asam humat biar si kondisi media tanamnya itu gembur kembali sehingga daya serap akar itu bisa menjadi lebih baik dengan upaya seperti tadi kalau yang saya alami gitu ya yang saya alami biasanya si daun-daunnya itu akan kembali membaik ya teman-teman membaik sedikit demi sedikit akan kembali membaik gitu ya seperti itu tuh teman-teman ya sharingnya ini hanya sharing pengalaman saja mohon maaf bila ada kesalahan ya terutama untuk para pengangguran yang sudah pengalaman ya kita sama-sama saya pribadi masih belajar ya sharing sedikit-sedikit apa yang saya dapatkan ya di sharing saja tidak ada salahnya kalau misalkan bermanfaat silahkan ambil kalau tidak silahkan cari sumber yang lebih bisa dipercaya terima kasih salam hijau salam pengangguran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati